Halo Jebretim Ada sesuatu yang lagi rame nih Lo harus kasih dia kesempatan lagi Di atas kertas lo semuanya harusnya menang Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu Masih barengan sama kita bertiga Yes, di Dewan Pandit Indonesia Nah dipanggil dulu nih sama Koci nih, silahkan nih Gak apa-apa, silahkan terusin Aman Gak apa-apa Jadi memang barengan sama kita tadi udah ngebahas beberapa hal Dan gue ingetin buat Jebretim yang lagi nonton Nanti jam 9 akan ada live TikToknya Jebret Media Store Akan ada JRC Tranmer yang akan dijual eksklusif Hanya di Jebret Media Store dengan Caca TikTok Yang akan menjadi host di TikTok malam ini Nah komentator challenge yang kemarin menang juga sebelum ke DPI Jadi host TikTok dulu ya Ya harus bisa ikut sih Di semua platform kan harus lu bisa survive dulu Ini kan panggung utamanya dibilang Iya gak, raja terakhirnya ketemu Koci misalkan Ya lu harus melewati beberapa fase dulu Iya Nah salah satunya coba live TikTok di Jebret Media Oke, kita ngobrolin tentang Chelsea Coach, tadi lu sempat nyinggung tentang Chelsea Yang gak tau gimana tujuannya di musim ini Dengan beberapa match di pramusim juga Ternyata belum ketemu nih Gak mengembirakan Dengan pelatih baru loh Gitu kan Nah ini gimana Lu melihatnya pembelian yang kurang tepat Atau belum maksimal Banyak pemain belum balik Atau gimana melihat Chelsea Coach Silahkan Ini hasil pramusim Chelsea nih Gue bilang Tetap kita harus kasih Apa yang waktu kepada Mareska Cuman dari semua tim besar Yang main pramusim Chelsea yang paling hancur Iya Chelsea yang paling hancur Gue gak ngerti juga Pembelian Chelsea Belinya pemain muda semua Yang harganya 2 juta 3 juta plus paket Big Mac Kayak gitu-gitu Tapi di kontraknya panjang 8 tahun Iya kan Gue asli gak paham Chelsea ini maunya apa Bahkan gue bilang Harusnya musim ini Terus setengah pemain dibuang Karena gak perform sama sekali tahun lalu Mumpung masih ada value Gak dilakukan juga Emang pemain Chelsea yang dijual siapa sih? Galagher nih Galagher Galagher dijual Satu doang kan Masih so far Justru pemain yang masih agak mendingan tahun lalu Itu justru yang dijual Lu punya Kaicedo sama Enzo Itu harusnya salah satu dijual Mumpung masih ada nilainya Contoh lah Semua pemain tuh kualitasnya sama Gak ada bener-bener yang eksepsional Terus lu beli 4 pemain muda Lu tau Chelsea punya berapa keeper? Berapa? 8 8 Banyak banget 8 keeper Gak paham gue Banyak banget ya Dan ini gak bisa ngejual ya Lu mau pasang striker lu gantiin Keeper Semua jadi striker Terus center back apa? 8 keeper 8 keeper Ini kan pembelian yang gak make sense gitu loh Walaupun murah-murah Kalau lu kumpulin Berapa puluh juta juga Iya kan? Iya Dan dari sisi permainan juga Gue gak ngerti Chelsea mau kemana Ini gue nonton Babak pertama Chelsea lawan Madrid Yang lawan Madrid Madrid padahal cadangan sama pelapis yang main Parah banget Diobok-obok sama Madrid Belum ketemu game playnya dengan pemain ya berarti ya Berarti coachnya disini ya Bisa segala macem Dan dia juga masih bakal ada aktivitas transfer lagi ya Mereka belum selesai Bursa transfer kali ini Kepas di Chelsea Iya dong Gak pernah jelas selesai buat mereka Terus berlanjut segala macem Dan ada faktor Gallagher ke Atletico Tapi dia juga bakal datang strikernya Atletico Sekarang lagi main di Olimpiada Gue namanya susah Gue belum terlalu bisa ngelapalinnya Tapi ini bukan striker jawaban juga Kalau gue bilang Praktis di bursa transfer kali ini Jadi dia ngedatengin striker yang dari Atletico Dan yang dari Barcelona Mark Giwi Itu juga main yang masih 18 tahun Apakah bisa ngangkat level Chelsea Gue juga sama sekali gak ya Gue sama Chelsea Lu beli Niklas Jackson aja Gue geleng-geleng kepala Lu beli mudrik 90 juta Sama siapa itu striker dari Chelsea? Broha Broha Niklas Jackson Sekarang Giwi dibeli 8 juta Terus sama yang Dari Atletico Dari Atletico Gak ngerti gue Asli gue gak ngerti ini Scoutingnya itu siapa sih? Atau nurut ownernya Atau apa gak ngerti gue Tot bully kan masih Padahal dia harusnya bisa belajar dari musim lalu Dengan banyak beli pemain tapi gak ada yang jadi Tot bully tuh gak ngerti bola Fix Iya Oke Kan dia punya pembisik Siapa nih yang ngebisikin? Iya Scoutingnya siapa atau apa Lu pembelian Chelsea itu random banget Bang Ibarat nama lu siapa Fofana Oke kita ambil Fofana David Fofana Ini Fofana Itu Fofana Wesley Fofana Kita ambil semua Fofana Biar gak salah beli Kesannya begitu ngerti gak? Iya bener Malo Gusto lah di belakang Badiasi lah Sekarang Calobak mau dijual Iya Ini semua pemain yang udah waktu mereka Ini pemain gak banget Fans Chelsea ngamuk Dibilang gue kritik Chelsea apa Gue itu selalu realisis Cuman fans yang Klub yang gue kritik Merasa gue objektif Hanya karena gue kritik Gak merasa gue subjektif Hanya Tapi gue itu selalu objektif Iya Ini menariknya adalah gini Gak semuanya gagal dong Ada lah beberapa yang bagus Yang jadilah Sebut Sebut Colwell Palmer Palmer mungkin paling Sekses Palmer ya Palmer paling Palmer ya Palingnya Palmer Colwell pun gak terlalu Gak bagus-bagus sama juga Gak ada Yang bener-bener Excel sesuai dengan harga Tidak ada Palmer doang Palmer doang paling Soal musim lalu kan gue selalu bilang Salah satu masalah Terutama Chelsea Selain lini depan dan lini tengah Itu posisi keeper Karena gak ada yang firm Posisi keeper mereka di musim lalu Dan musim ini Balik nih kepa Musim ini balik kepa Dan udah beli lagi si Makanya beli 8 keeper 8 keeper Dan si Jorgensen ini menurut gue Namanya kalau gak salah Jorgensen Yang dibeli keeper barunya Pemain bulu tangkis Denmark Jago banget juga ya Dia dimainin tadi pagi Lawan Real Madrid Gue nonton juga Gue rasa dia bukan jawaban Untuk ngangkat level Chelsea Dari segi keeper Keeper yang barunya Gue ngeliat ini lagi-lagi Pembelian yang pintar dari Chelsea Dan gue ngeliat ini Pembelian yang lagi-lagi Gak ada pembelian yang pintar Gak ada yang pintar Dan gue selalu nganggep Pembelian Chelsea ini Seharusnya dilakukan Gak dalam satu bursa transfer window yang sama Seharusnya Dua-tiga tahun Project yang gak panjang Segala macam Tapi seolah-olah mereka tuh pengen Apa ya Nyelesaikan posisi-posisi Itu dalam satu bursa transfer window yang sama Dan menurut gue itu efeknya gak bagus Bukan hanya ke pemain-pemainnya Pelatihnya pun juga menurut gue Nightmare banget Nanganin situasi kayak gini Tiba-tiba datang Pemainnya udah sebanyak ini Mau diapain Dan itu ngebuktiin mereka Lama banget Dan pemainnya mediocre semua Iya Dan posisi ini kan lama Untuk nemuin bisa konsisten Itu kan menjelang akhir musim doang Dan ujungnya gak konsisten-konsisten Lama juga Lima game terakhir doang Mungkin di musim lalu Tapi kalau untuk pelatih yang baru ini Enzo Maraiska Dengan pengalaman dia yang belum Tebel-tebel banget Nanganin tim kayak gini Gue sih jujur Agak khawatir juga Apalagi kurang dari 10 hari Mereka Liga udah mulai Dan lawannya City lagi Lagapemuka Jadi menurut gue agak dekedekan sih Tapi mungkin Bisa berubah dengan kembalinya Palmer Karena ini pemain yang menurut gue Pembeda banget di Chelsea Oke Palmer bisa kembali Tapi internalnya mereka kan juga bermasalah Kemarin Enzo Dengan kasusnya yang Terakhir menang lawan Argentina Itu udah gak feeling gue sih Gue gak tau ya Kalau si Wesley Fovana bilang Enzo itu bukan rasis Tapi gue pertanyakan Lu kan tau apa yang lu ucapkan gitu loh Yes Dan itu menghina banget kan Menghina teman-teman setiap lu Itu kan banyak dari Yang berbeda ras sama dia kan Gue sih gak yakin Apakah pemain lain Masih bisa memaafkan dia Iya Kalau lu menang semua It's okay Pada saat lu kalah Mulai nunjuk Nah betul Itu yang ketakutan Jadi maksud gue Bukan karena si Enzo yang bermasalah Enggak Tapi dengan eksternal dia Transfernya gak oke Visi dia dan lain-lain Ditambah Masalah internalnya Punya bumbu nih Dan jual pemain sama KMU Gak ada yang laku Iya jual pemain belum ada yang laku Belum ada yang terlalu Ya harusnya kan Kalau kata kita dengan yang sekarang Harusnya lu cuci gudang nih Iya Dengan yang sekarang gitu Tapi itu kan gak ada juga Gak ada Karena hampir semua baru beli kan Iya Baru beli dan kontrak panjang Klausul kontraknya gede Tim yang mau bayar Mudik 8 tahun Makan tuh 8 tahun Mudik udah good luck aja Lu mau mudik 8 tahun 6 tahun Fofana B 7 tahun Jadi apa solusinya Gue kita harus tetap objektif Yang tadi koci bilang Apa solusi yang Lu tau solusinya apa Mudah apain coach Coba koci buka Kamera mana kamera Ini kamera Kamera nih koci akan ngasih eksklusif Untuk Dewan Pandit Indonesia Solusi untuk Chelsea Solusi untuk Chelsea Hanya disini ya koci Jangan tempat lain ya Gue belum tau nih solusinya nih Kita belum tau semua nih Kita belum tau nih Surprise nih Lalu guys Sabar Solusi disini doang nih Ayo nih Fensi yang sih kumpul dulu Lu panggil temen-temen lo yang Fensi yang sih Eh koci mau ngasih solusi Untuk Chelsea Nih solusi mana kameranya Nih Nih Kiasi jadi rumah makan Gak ada cara lain Ini solusinya nih Masa jadi rumah Lu mau makan Chelsea Selesai udah urusan ya Jadi pecel ayam Jadi pecel ayam Gak ada cara lain Kalau jadi rumah kan mungkin Fensi akan lebih dapat manfaatnya Maksud segitu Separa itu Separa itu Kalau Spurs masih ayam sayur Ini pecel ayam loh Spurs Dari gameplaynya Udah jelas Mereka hanya tinggal ganti Tambah sulam beberapa pemain Pelatihnya jelas Jadi Spurs Gue bilang masih ada masa depan Walaupun mungkin Empat besar juga keluar Karena terlalu nekat Terlalu berani mainnya Tidak sesuai dengan kapasitas pemainnya Tapi kalau mereka Beli atau jual Tiga empat pemain Beli tiga empat pemain Masih bisa ketutup lah Oke Ini Mares Gak bisa kita sekali lagi Gak bisa kita nilai Karena baru Tapi dari pramusim Yang lain masih Bahkan EMU loh EMU yang kalah-kalah Mainnya masih jauh lebih bagus Gameplannya masih jauh lebih jelas Liverpool dengan slot Arsenal gak banyak berubah Arsenal juga City gak banyak berubah City juga Chelsea doang Dan kalau dilihat dari pramusimnya Chelsea Kebobolan yang mereka kena Itu kebobolan yang parah banget Menurut gue itu sesuatu yang Bukan cuma bisa dihindari Ini bukan sebuah tim Terlalu gampang Ini bukan sebuah tim Ini cuma 11 pemain bola Ada di lapangan Tapi tidak bermain Kayak gak kenal ya Kayak Sully gak kenal Itu bagaimana bermain Teman-teman Dan itu dari tahun lalu Begitu Berarti Coach dan juga Rizal Berapa game toleransi lo Untuk Mareska di Chelsea Karena Chelsea kita tahu Kejam Gue satu musim Satu musim Bayang banget Chelsea kejam Satu musim Kalau Chelsea di bulan Desember Rank 14 Di pecat Berarti lo Batasan lo Ampe Desember Desember minimal Dia harus Gini Desember Chelsea harus bermain dengan Pattern yang jelas Itu aja dulu Kalau Desember belum nemu Pattern Bisa jadi dipecat Kenapa gue ngasih satu musim Karena Ya mungkin kalau sampai jelek lagi Katakanlah Mareska sampai Desember Hasilnya masih negatif juga At least kayak itu Ngasih pesan ke board management Masalahnya bukan dipelatih lagi Kalau lo pecat si Mareska Untuk nanganin tim kayak gini Ya hasilnya bakal sama-sama aja Hata management Ah kayak baru sekali aja Udah pernah kan begini juga Jadi menurut gue Satu musim jadi alasan Yang make sense menurut gue Walaupun Harusnya sih minimal Satu musim Minimal untuk pelatih Tapi ya kita tahu sendiri lah Chelsea kayak apa Oke Nanti kita lihat ya Seberapa jauh Mareska Dan seberapa Panjang Chelsea Untuk menemukan Gameplaynya dia Patternnya dia Tapi yang menarik adalah Dari Olimpiade Olimpiade kita lihat Etiari Angri Dengan Perancisnya Sampai ke final Ini apa Kalau lo lihat berdua Gue nonton Iya gimana Siapa Siapa Pemain Egypt yang dapet kartu merah Wow blok gitu Bener-bener Siap-siap banget Buat apa gitu Ngubah jalannya pertandingan Satu Dia kartu kuning pertama Dia protes pada saat Wacit ngecek far Ngapain lo protes Kan udah Wacit cek far Dan ujungnya kan Nggak digasih Nggak dapet juga Nggak digasih penalti Tapi dia udah dapet kuning Dan nggak bisa turun Kalau kuning ya Iya lo belum protes Kalau seandainya Emang ditunjuk penalti Ngerti nggak Emang ngaruh Kagak ngaruh Sampai Gold Itu Kartu kuning kedua Kan dia Ngelewatin Biarin aja Lo udah tau dapet kuning Dan habis itu Permain Egypt Padahal Egypt lumayan nyerang Itu ngedrop Berarti Perancis Gimana Lo melihatnya Biasa banget Biasa banget Mereka itu ngehandelin Bola atas Karena di depannya Mateta Si Loik sama Matata 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 Oh bukan hukum Matata Nyanyian di Afrika Hukum Hukum Matata Kalau soal pattern Kadang naik turun Ada game yang mereka Patternnya itu Enak ditonton Tapi nggak konsisten Mereka ngelakuin Kemarin lawan Egypt Itu nganin Bola atas doang Olise Biasanya ngirim-ngirim Ke si Mateta Loik Balde Balde Ada juga Dan di belakangan Sebenernya Nama-nama yang mereka Bawa di squad Olimpia ini Bukan nama-nama Yang asing-asing Mereka cukup Ada yang main di Liga Inggris Lakazet Udah punya pengalaman Tapi Mateta kan Yang lebih kelihatan Dan menurut gue Untuk permainan sendiri Mateta karena Nyesuaiin banget Dengan gaya dia Karena dia bersama klubnya Juga di Crystal Palace Di tahun 2024 Meningkat banget Sejak ada si Glasner Dan itu menular Menurut gue Di timnya sekali ini Dan menurut gue juga Di lini tengah Mereka cukup atraktif juga ya Untuk megang bola itu Tetap kuat lah Di lini tengahnya mereka itu Jadi menurut gue Mereka ada di final Sangat layak Tapi apakah bisa Nggak bisa ngatasin Spanyol Itu tantangan juga Nah itu hal lain Abis ini kita bahas Tapi gue kecoci dulu Berarti Thierry Agri Lebih bisa menemukan Form pemainan Perancis Di Olimpiada Dibanding Deschamps Di Euro kemarin Ya gue dari dulu Nggak pernah impress Sama Deschamps Nah ya berarti Angri Maksud gue bisa jadi suksesor Gue bilang Angri lebih bagus Daripada Deschamps Secara pattern pemainan Udah ketemu nih Jadinya Perancis Dengan Yang memanfaatkan Ini Perancis juga Kalau gue bilang Biasa banget Bukan pemain hebat semua Tapi ya Angri somehow bisa Membuat tim ini Bermain cukup efektif Karena ya Ditambah pemain Ejip yang tolol itu Ya Dia punya Berapa pemain Yang sangat kuat Dengan bola atas Ya manfaatkan itu Jadi bisa tahu Kekuatan timnya apa Itulah yang dimanfaatkan Itu berapa kali bahaya Lewat bola atas Lewat heading-headingnya Ngirim-ngirim Karena memang tinggi-tinggi Mateta itu tingginya 202 meter 4 kali Tinggi banget itu orang Dan nyaman Untuk nerima bola kayak gitu Dan gue cukup termasuk yang Surprese nih Dengan pencapaian Si Perancis bisa sampai di final Bersama si Angri kali ini Karena dengan rekam jejak Angri bersama klub Itu kan Mengkhawatirkan banget Sebenarnya Gaya-gaya kepelatihan dia Tapi abis itu dia mungkin Banyak belajar dari waktu dia Ketika ngelatih Cuma singkat banget Belajar juga Jadi asisten kan Dia di Belgia juga Beberapa kali jadi asisten Dan menurut gue itu Jadi momentum dia Bisa jadi belajar Dan dia dikasih kepercayaan Di Perancis kali ini Untuk membawa tim di Olimpiade Dan itu hasilnya positif Berarti ini menjawab Kritikan orang Angri lebih baik Jadi komentator ya Karena dia Keregraf sama Micah Ricard Kan jadi komentator Si Gary Neville Lebih baik jadi komentator Gary Neville lebih baik Jadi komentator Dibanding pada saat pemain Oke terakhir sebelum gue tutup Lawannya Spanyol Di final Lo gimana melihatnya dikit aja Gue dari Gini Susah ya Kalau final itu kan Soal susah Tapi kalau dari sisi permainan Gue lebih suka Spanyol Spanyol ya Berarti Spanyol melengkapi lo Gue kayaknya menjagokan Prancis sih untuk kali ini Dengan gaya main kayak begini Lebih cocok untuk turnamen Karena tuan rumah Dan Spanyol bener Kalau mereka hanya Mengandalkan bola-bola atas Bisa aja mereka menang Ya karena gue lebih lihat Mereka lebih cocok Untuk tim turnamen gitu Dibandingkan Spanyol Dengan identitas dia main begitu Tapi Tapi Gaya bermain Gue lebih suka Spanyol Spanyol udah lebih kebentuk Secara turunannya Dari yang senior Atau yang Olimpiade ini Ini Bigi set gitu Luar biasa Oke thank you Koci Thank you Juga Jal thank you Jebretim yang udah pada nonton kita Gue ingetin sekian lagi Jam 9 nanti Akan ada TikTok live Jebret Media store ya Jadi akan ada Salah satunya Yang akan ada jersey-jersi Transfer yang akan dijual Sekarang eksklusif Gue juga mau ngucapin Terima kasih kepada OI dan juga PT Midsindo Visual Pratama Kita ketemu Di episode DPI berikutnya Dadah Halo Jebretim Ada sesuatu yang lagi rame nih Lu harus kasih dia Kesempatan lagi Di atas kertas Lu semuanya harusnya menang Ada bahasan yang Paling ditunggu-tunggu Terima kasih sudah menonton Hãy subscribe ja Terima kasih.